Saya sudah bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang melayat cukup larut ini. 10 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tidak bisa dimungkiri, kegiatannya banyak sekali. Tadi kita juga sudah mendengarkan ada pengumuman penting terkait pandemi dan PSBB yang disampaikan. Tapi malam hari ini, Anies Baswedan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia. Pak Anies, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Kami sangat menghargai di tengah kesibukan Pak Anies melayat Pak Yaakob Utama, ayah kami, pendiri Kompas Gramedia. Pak Anies, saya ingin Pak Anies bercerita dong apa yang paling berkesan selama ini, interaksi dengan seorang Yaakob Utama. Kita semua berduka. Saya kenal Pak Yaakob Utama dari membaca Kompas. Saya tinggal di Jogja, saya membaca Kompas setiap hari karena kami berlangganan. Tapi ketemu pertama kali, itu pada saat saya kuliah, kami ada undangan diskusi. Karena Anda berdua sama-sama UGM ya? Iya, beliau senior ya. Kemudian diskusi di Kompas. Saya waktu itu masih mahasiswa diundang oleh Kompas untuk berdiskusi. Pada saat itu saya pertama kali bertemu langsung dengan Pak Yaakob dan pada saat itu saya ingat sekali, kesan saya adalah seorang yang sangat dalam ketika mengungkapkan pemikirannya. Ini saya masih mahasiswa nih, pulang dari sini, itu saya menemukan ini tuh, dibalik koran Kompas. Itu ada seorang guru, ada seorang ayah, ada seorang pembimbing yang membuat seluruh jajaran itu memiliki visi yang sama dengan beliau. Waktu saya datang ke sini, Kompas gedungnya masih baru. Itu sekitar tahun 1992-1993. Nah, kemudian saya kembali setelah saya bertugas di Jakarta, sering sekali berdiskusi dengan Pak Yaakob. Jadi ada forum-forum diskusi. Nah, selalu saya menemukan, satu, memiliki kecintaan pada Indonesia yang tanpa syarat. Selalu memikirkan tentang keutuhan bangsa. Selalu memikirkan tentang bagaimana bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa bersatu. Lalu ada beberapa kata kunci yang selalu diungkapkan. Satu, bebas korupsi, tempat yang bersih. Dan Pak Yaakob ini bukan mengungkapkan kata-kata sebagai pikiran, tapi dia memiliki pandangan, diwujudkan dalam bentuk tulisan, lalu diwujudkan dalam bentuk nyata ini. Kompas TV, seluruh gedung di depan ini, gedung Kompas TV, itu adalah tanda atas karya dari pikiran dan tulisan beliau. Banyak dari kita yang punya visi, tapi belum tentu bisa menerjemahkannya dalam aksi seperti Pak Yaakob. Saya setuju. Pak Yaakob ini konsisten dari tahun 60-an ketika memulai dari inti sari sampai akhirnya seperti sekarang. Dan lihat, kecintaan para kerabat kerja kepada beliau, karena beliau menempatkan lebih dari sekedar atasan, tapi seperti orang tua, seperti guru. Dan Pak Yaakob itu berkali-kali menempatkan dirinya guru, bukan seperti pemimpin. Bukan seperti bos, bos enggak, dia merupakan guru. Jadi kami semua memiliki kesan yang amat mendalam. Saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau, selalu ada yang mendampingi, jadi bertiga di dalam ruangan. Dan kesan saya adalah rasa cinta pada Indonesia yang luar biasa. Dan dia jadikan kompas ini sebagai penjaga keindonesiaan itu. Di malam ini kita semua berduka, tadi ketika mendengar kabar juga rasanya umur beliau panjang, 88 tahun. Dan 88 tahun penuh makna. Hari Senin kemarin sebetulnya saya pertama kali dapat kabar bahwa kondisi beliau menurun. Menurun dan akhirnya tadi dapat kabar itu, nah barangkali buat kita semua, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Pak Yaakob. Warisan Pak Yaakob ada dalam bentuk tulisan yang luar biasa banyak. Dan warisan Pak Yaakob juga ada dalam bentuk karya-karya nyata yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan saya berharap kompas terus seperti pilihan namanya Pak Yaakob. Pak Yaakob milih dengan Pak Oyong menyebut namanya sebagai kompas, sebagai rujukan, penunjuk arah. Teruslah jadi penunjuk arah itu seperti warisan yang diharapkan Pak Yaakob. Bicara soal penunjuk arah, Pak Adis sudah hidup di masa Orde Baru, masa reformasi, sudah pernah jadi pengajar sama seperti Pak Yaakob utama. Lalu kemudian saat ini jadi politisi, pernah jadi newsmaker, terus sampai dengan sekarang, bahkan sekarang jadi pengambil kebijakan. Apa penilaian Anda tentang berita-berita kompas Gramedia, baik itu koran kompas, kompas TV, kompas.com, ketika selama ini dinakodai oleh seorang Yaakob utama? Ya, jadi ada karakter yang menonjol dari Pak Yaakob itu educational. Jadi pesannya adalah pesan untuk mencerdaskan. Menurut saya ini yang saya rasakan di bawah arahnya Pak Yaakob. Ini harus dijaga. Jadi dia bukan hadir untuk mengabarkan saja, tapi dia hadir untuk mencerdaskan, untuk mencerahkan. Dan itulah amanat konstitusi sebetulnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan pendidikan, sekolah. Mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk media. Dan ini yang saya rasakan, dan ini yang harus dijaga. Dan jagalah objektifitas itu. Karena sebuah kompas itu bisa menunjuk arah ketika di sekitarnya tidak ada magnet. Dan Pak Yaakob telah membuat kompas terbebas dari magnet-magnet itu. Kalau tidak, tidak mungkin survive lintas waktu. Magnet-magnet kepentingan-kepentingan macam-macam. Beliau jaga tidak boleh mendekati kompas. Sehingga dia tetap menjadi penunjuk arah yang objektif. Kita tahu kalau kompas sebelahnya taruh magnet, arahnya langsung putar-putar ya. Nah inilah warisan idealisme yang harus dijaga. Dan bangsa Indonesia patut bangga. Bahwa bangsa ini pernah melahirkan seseorang seperti Pak Yaakob. Pak Anies, besok akankah hadir di Taman Makam Pahlawan? Saya akan lihat jadwalnya, saya akan usahakan hadir. Ada beberapa urusan yang harus diatur besok. Tapi insya Allah kita akan atur. Makanya malam ini, saya merasa saya harus hadir malam ini. Sebagai ungkapan rasa hormat kepada Pak Yaakob dan harapan juga. Bahwa semoga yang sudah beliau tumbuhkan, akan bisa dirawat, akan bisa membesar. Pak Anies, terima kasih. Terhadir malam hari ini, memberikan penghormatan terakhir. Dan selamat bertugas buat kompas. Semeluruh teman-teman keluarga besar kompas. Keluarga besar kompas memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya. Karena yang diwariskan oleh Pak Yaakob bukan bangunan fisik. Tapi konstruksi pikiran. Dan itu harus dijaga dan sebaik-baiknya. Selamat buat kompas. Tanggung jawab kami besar sekali untuk meneruskan cita-cita dan nilai-nilai dari seorang Yaakob Utama. Sekali lagi Pak Anies, terima kasih. Sama-sama. Sehat terus, kami tahu Anda harus terus bekerja keras. Tapi akan sangat berarti apabila besok bisa melihat Pak Anies di antara para tamu-tamu di Taman Makam Pahlawan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Anies, sehat terus. Sama-sama, terima kasih. Itu tadi Aiman perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyempatkan hadir untuk melayat malam hari ini. 10 menit, 15 menit sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam-malam, tapi demi sesosok Yaakob Utama diberikan waktu oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.